assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bro sama channel gue bro merpati losdor nah di video kali ini kita review update terbaru bro lapak ipi independen Gunung Putri Bogor yang rencananya akan dibangun lapak nasional ya bro nah seperti apa lapaknya nah ini dia bro sebelumnya lanjut ke video jangan lupa subscribe like comment dan share video gue bro gratis bro gratis dan jangan lupa aktifkan juga ya bro loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru Bro dari merpati losdor Oke ikutin terus video gue Bro langsung aja Bro kita cekin dong nah lapak ipi independen terbaru ini bro sudah hampir 80% hanya tinggal masang asbest sama busanya aja Bro nah ini sudah hampir finish 80% nah nanti tempat terduhnya sampai sana bro pojok terus nah ini kolongan tengahnya bro nanti kita ke tengah bro ini nanti warung sama tempat terduh buat para teman-teman yang hadir dan datang di lapak ipi independen terbaru bro nah lapak ini sangat mewah bro kedepannya sangat bagus banget nah ini yang karung-karung itu sekam bro nah ono buat jalur joki atau lepasannya bro oke nanti kita lihat sekamnya dulu bro nah ini tiangnya bro tiangnya yang hari ini rencananya akan dipasang dan misalnya juga akan dipasang hari ini bro ini sekamnya kurang lebih dua dua tak lah nah ini lapak kolongan lamanya bro jadi geser ke belakang 100 meter ini pakai hebel luas banget lah pokoknya bagus banget lah ke depannya nah buat teman-teman nanti yang datang hadir langsung aja WA ini tiangnya lumayan kokoh bro keker kuatlah pokoknya buat 10 tahun kuat ini sekamnya baru satu truk bro nanti satu truk lagi akan datang bro sekamnya pokoknya buat burung aman dan nyaman lah ke depannya jadi sekamnya 50 cm busanya 60 cm bro jadi buat burung turun aman nanti tiangannya juga lebat tiangnya pokoknya lapak IP independen terbaru ini sangat mewah bro lepasannya loss loss banget sampai satu kilo bro kurang lebih loss nah ini buat jalur joki nanti buat warung di pojok ini jalur joki nanti lewat sini bro ini nanti joki lewat sini langsung ke jalanan menuju pesetar bro jalannya juga bagus nanti kita langsung aja bro ke lepasan jalurnya bro nah sana bro jalurnya sampai setar jadi buat joki sangat sangat nyaman lah kalau melepas burung nah ini lepasannya lurus banget bro sampai setar mungkin titik satunya di selapak lama bro titiknya titik koordinatnya yang ada mobil di depan saya ini bro ini mungkin di titik satunya sini di mobil ini depan lapak lama sampai setarnya lurus banget bro pokoknya kedepannya mewah lah sangat layak buat nasional bro nanti titik satunya titik satunya sini nanti kita ikutin bang opik ya bro yang lagi lepas burung mau sampai setar bro sana bro lurus banget oke nanti kita ikutin bang opik ya nah jalanannya bro udah cakep bro nah jalanannya bro udah cakep bro ini sampai setar jalanannya cakep bro nah jadi udah udah dicor-cor jalanannya 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 udah coran bro punya pengkirnya lagi di kanteng nih di portal nih jalanannya jalananya bengit pengkirnya bengit jalanannya bengit jalanannya bengit jalanan tanda santa ntar ada burung langsung Astang abro Buna Mas Palak Bagan Patrik Oke Don Mana itu guling bro Di jalanan bro Ya Allah nih Gap banget Om Mana itu guling om nah ini lepasan setarnya bro ini setar lama dan mungkin nanti kalau sudah geser setarnya nanti kita cari yang lebih lost lagi bro dari ini ini setarannya bro tuh burung langsung ngampul bro kalau dilepak ipi ini burungnya tinggi-tinggi bro karena setarnya lumayan jauh bro kurang lebih hampir satu kilo ini burung langsung tinggi bro tinggi banget bro langsung jalur burung rong 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 langsung naik tinggi bro nah nanti kita lihat setarannya bro nanti kita cek hidot bro ke tempat titik setaran terbaru bro ya kurang lebihnya nanti kita tes dulu mungkin burung setarnya lepasan yang pas sampai patek jarak tempunya berapa dan burung ketinggiannya seberapa nanti kita lihat ya bro nah mungkin nanti bisa jadi lepasan setarnya disini bro di depan sekolahan yang kuning ini bro apa namanya ini sekolah apa nih nah disini mungkin bro di gawang 2 nanti setarnya bisa jadi karena nanti kita ukur juga sih bro ketinggian burung sampai lapak atau sampai patek ketinggiannya seberapa tingginya bro oke buat teman-teman dimanapun anda berada sampai sini aja video gue jangan lupa subscribe like comment dan share video gue bro gratis bro gratis salam satu hobi salam satu laning merupati lost door thank you oke tren kita lagi terikon ya ini lepasan bubuk biru saya selenda saya kencoba kepanyakan gua itu ya 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 ya